Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi di channel Dian Septiana oke kali ini saya gak bakalan eh enggak enggak di luar enggak ngoprek si koneng ya guys cuman di Instagram banyak yang bang bikinin apa bikinin gimana caranya bikin gambar kartun gitu bang aplikasinya apa bang bang modong dibikinin oke lah ini saya mau bikin tutorial buat bikin desain si kuning ya guys ya bikin desain si kuning eh seperti kartun gitu guys atau enggak yang dibuka yang mau dibuat stiker cutting gitu guys ya oke kita lanjut aja guys pembuatannya pembuatannya oke guys eh pertama-tama eh kalau kita download aplikasi yang namanya AC paint tool say ini pen ya depend ya soalnya ada juga banyak juga sih kayak corel kayak apalah banyak aplikasi aplikasi buat desain cuman saya saya mah secara simple aja ya guys oke lah kita buka dulu ini aplikasinya softwarenya dan dan disini kita ambil foto mana yang mau di jadiin kartunnya guys contohnya ini ini si kuning waktu jaman dulu waktu masih hitam guys cuman udah diedit nih dicaperin guys oke disini ada layer tempat layer kita pilih new linework satu layer tuh kan nah disini kita mulai menggambar guys kita bisa pilih ketebalan garisnya ya guys dan kita pilih curve ya yang ini buat ngegambarnya ya guys oke lah guys saya ambilnya disini juga warnanya boleh mau hitam mau merah ya guys saya disini pakai warna merah jadi buat di edit di photoshopnya gampang gitu guys oke guys kita lanjut aja ke pembuatan gambar gambar ya guys disini gini nih guys disini harus detail guys jadi setiap garisnya kita tuturin kita ikutin supaya menyerupai ya guys dan pokoknya kalian serapih mungkin tuturin garisnya gitu guys ya nah contohnya ya seperti ini guys ini emang harus bener-bener extra sabar ya guys soalnya harus detail ini emang harus punya inspirasi sih sebenarnya buat punya feeling yang kuat ya seperti itulah guys ya oke lah ikutin aja guys desainnya kita dimulai disini harus bener-bener detail guys biar kelihatan joss gitu bisa lihat kalau misalkan udah gini kalau mau melihat hasil ngegambar kita tadi kita pilih di layer yang utamanya disini di sebelah pojok kiri atas ada gambar mata kita klik aja tuh kan ya guys kelihatan sudah berbentuk gitu dan sekarang kita lanjut aja lagi guys pembuatan gambarnya kita bisa merapih-rapih serapih mungkin begin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!